Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Muhammad Masrur Untuk apa namanya Belajar classroom Di tengah pandemi Covid kita tidak bisa Di Apa namanya di sekolah Tidak bisa bertemu Dengan murid Tidak boleh Berkumpul tapi tetap Harus jaga jarak tapi tetap Harus bisa belajar Kembali lagi Melanjutkan pertemuan Google suite for education Yang kalau mahal ini adalah Google classroom Kemarin Video sebelumnya Kita membahas google classroom Membuat google classroom Dan juga Upload file Berbagi file Mem Join ya Menjadi Seorang siswa Di google classroom Nah sekarang Lebih Lanjut Lebih dalam Kita mendalami tentang google classroom Supaya Lebih cepat Lebih 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 bisa Lebih jauh Lebih tahu Dalam tentang Fitur-fitur Daripada Google classroom Namun sebelum itu Bapak ibu Mohon untuk Berkenan Like Subscribe Share Dan Klik loncengnya Like Subscribe Dan klik loncengnya Supaya apa Supaya Saya termotivasi Dengan seperti itu Bapak ibu Menunjukkan bahwa Sudah mengakses Begitu ya Menunjukkan bahwa Anda juga antusias Menunjukkan bahwa Ini benar-benar Bermanfaat Buat Bapak ibu Semuanya Di sana Dan Saya ucapkan Terima kasih Sebelumnya Sudah Like Subscribe Dan Share Jangan lupa Loncengnya Dibunyikan Supaya apa Notifikasi Kalau saya upload Video baru Di handphone Anda Di email Anda Sudah ada Notifikasi Ada Video terbaru Dari Muhammad Masul Selanjutnya Kita Prepare Persiapan Harus ada Laptop Internet Spidi Browser Chrome Datang Admin Untuk sementara ini Saya Mengajak Untuk Belajarnya Di PC Atau laptop Belum di handphone Karena Yang namanya Pertama kali Kita harus punya Layar yang lebar Dan untuk Presentasi Saya ini Butuh layar Yang lebar Sehingga Bisa Menyeluruh Mendalam Classroom Seperti apa Kemaren Tujuannya Untuk Streamline Streamline Supaya Ada Aliran Perbaris Untuk Proses Sharing File Antara Guru Dan juga Siswa Bapak Ibu Kemaren Saya Sudah Mengajak Untuk Belajar Menjadi Guru Di Classroom Menjadi Siswa Di Classroom Begitu Terus Bahan Ajar Sudah Sharing Yang Belum Itu Tugas Dan Penilaian Tapi Ini Nanti Belum Tugas Tapi Apa Untuk Untuk Menjalani Fiturnya Dulu Mungkin Tugas Dan Penilaian Pertemuan Berikutnya Juga Bisa Fitur Di Classroom Itu ada Stream Stream Bapak Ibu Itu Itu Halaman Aliran Informasi Dengan Cepat Streamline Tadi Aliran Perbaris Terus Yang kedua Ada Classwork Fiturnya Yaitu Pengelolaan Tugas Yaitu Membuat Topik Materi Bahan Ajar Materi Bahan Ajar Atau Tugas Nah Seperti Itu Terus Yang ketiga People Ini Untuk Membuat Atau Mengelola Guru Dan Murid Jadi Ketika Kita Jadi Admin Seorang Kelas Itu Bisa Menambahkan Guru Bisa Juga Menambahkan Murid Permurid Seperti Itu Terus Gading Itu Alaman Penilaian Bapak Ibu Nah Supaya Tidak Lama Lama Kiranya Sudah Dipahami Ini Semuanya Langsung Saja Ke TKP Bapak Ibu Ini Tadi Yang Disebut Dengan Stream Bapak Ibu Terus Ada Classwork Nah Classwork Untuk Apa Tadi Untuk Membuat Tugas Tugas Untuk Membuat Apa Materi Nah Disini Bapak Ibu Ada Sandment Kuis Material Topik Gitu Ya Nah Terus Ada People Kita Bisa Menambahkan Guru Disini Ketik Misalkan Seperti ini Gurunya Ya Nah Misalkan Seperti ini Bapak Ibu Terus Ya Cancel Aja lah Ini Contoh ya Disini Juga Untuk Menambahkan Apa Murid Misalkan Apa Contohnya Seperti ini Nah Kayak Gini Menambahkan Murid Boleh Seperti ini Ya Bapak Ibu Ditambah Terus Tambah Terus 10 Sudah 3 Misalkan Apalagi Makin Jalan Bapak Ibu Dan seterusnya Ya Klik Invert Nah Gitu Kita Tunggu Nah Itu Halaman Apa Teacher And Student Jadi Kalau kita Menjadi Seorang Guru Kita Bisa Menambahkan Secara Satu Persatu Seperti ini Tapi Kalau Ingin Cepat Langsung Buka Kodenya Di Share Ke Murid Murid Ini Lagi Kurang Cepat Koneksinya Bapak Ibu Nah Ini Sudah Tapi Statusnya Masih Invert Jadi Kalau Email Tersebut Belum Dibuka Belum Di Apur Dia Belum Bisa Mengikuti Sebagai Apa Student Terus Grid Ini Ya Belum Karena Belum Ada Apa Namanya Penilaian Belum Ada Tugas Oke Stream Stream Kita Coba Lagi Kemaling Seperti Apa Yang Stream Ini Berarti Streamline Itu Berarti Apa Memberikan Informasi Dengan Cepat Jadi Misalkan Bapak Ibu Ingin Memberikan Informasi Contohnya Masuk Sekolah Masuk Kelas Misalkan Pada Hari Senin Kukul 08 Nah Seperti Ini Masuk Ruang Kelas Materi Classroom Bagi Yang 2 Nah Misalkan Seperti Itu Nah Klik Post Klik Post Nah Ini Halaman Stream Dan Juga Seperti Yang Kemarin Langsung Bisa Menambahkan Powerpoint Menambahkan Materi Langsung Halaman Stream Yang Dilihat Oleh Siswa Itu Yang Pertamainya Halaman Stream Kita Lihat Disini Ya Plus Room Nah Contohnya Kalau kita Buka Di Halaman Murid Seperti Ini Jadi Yang Muncul Pertama Kali Adalah Streamline Streamline Masuk Ruang Kelas Nah Sampai Disini Ada Pertanyaan Kalau ada Silahkan Klik Comment Di bawah Video Ini Untuk Menanyakan Nanti Kalau Apabila Perlu Dibuatkan Videonya Saya Buatkan Videonya Selanjutnya Bapak Ibu Kembali Kita Kembali Kesini Kita Sudah Memahami Tentang Streamline Sekarang Classwork Bapak Ibu Kita Contoh Membuat Sebuah Topik Classwork Topik Yang ingin Kita Bahas Apa Misalkan Tentang Fitur Classroom Misalkan Begitu Ya Add Boleh Kalau Kita Ingin Membuat Sebuah Materi Sesuai Dengan Mata Pelajarannya Yang Monggo Seperti itu Nah Itu Classroom Seperti ini Nah Ini Topik Ya Topik Saja Nah Seperti itu Nah Ini Classwork Terus Sekarang Bikin Materialnya Bapak Ibu Ya Bikin Materialnya Nah Kemarin Kan Kita Sudah Mengisi Google Gmail Nah Sekarang Kita Mengisi Yang Lain Nah Titel Misalkan Classroom Bagian Satu Misalkan Begitu Drag and Drop Classwork Nah Seperti itu Oke Topiknya Kita Apa namanya Sesuaikan Seperti yang kita Buat tadi Dipilih Topiknya Seperti itu Bisa juga Membuat Topik Langsung Disini Bila Tadi Tidak perlu Membuat Topik Di Classwork Langsung Disini Juga Bisa Nah Kita Deskripsinya Dari Materi Kali ini Apa saja Misalkan Materi Class Room Bagian Pertama Apa saja Contohnya Adalah Membuat Kelas Menambah Kan Web Terus Membuat Materi Dan Berbagi File Misalkan Kan Begitu Ya Ini Deskripsi Daripada Titelnya Terus Bahan Ajarnya Kita Bisa Tambahkan Nah Kalau Memang Di Google Drive Tidak Ada Kita Klik Menu File Nah Ini Tambah Di Masuk Di Dalam Google Drive Kita Select Kita Cari Di Materi Sebelumnya Yang Ada Di Komputer Saya Upload Di Apa Namanya Google Drive Ini Google Classroom Yang Open Setelah Itu Jangan Lupa Klik Upload Di Bawah Ini Upload 1 2 3 Supaya Ada Pro Apa Namanya Tidak Bosen Proses Sampai Selesai Bapak Ibu 1 2 3 Selesai Nah Seperti Ini Materinya Nah Kalau Bapak Ibu Tidak Ingin Membuat Dari File Atau Google Drive Kita Bisa Create Di Sini Bisa Ada Dock Ada Slide Dan Sebagainya Kita Bisa Buat Seperti Itu Ini Semuanya Di Google Drive Sebetulnya Tapi Ya Itu Tadi Atau Yang Kemarin Sudah Dibilang Bahwa Kolaborasi Google Suite Itu Kolaborasi Kita Juga Bisa Buka Google Doc Slide Dan Sebagainya Itu Di Dalam Di Dalam Classroom Bapak Ibu Seperti Itu Ya Kalau Sudah Jadi Jangan Lupa Membuat Materi Ada Titel Di Isi Terus Ada Deskripsi Daripada Materi Yang Ingin Disampaikan Terus Materinya Apa Berupa File Kalau Sudah Diklik Pause Nah Diklik Pause Ini Nanti Akan Muncul Di Stream Bapak Ibu Walaupun Ini Ada Di Mana Walaupun Ini Ada Di Classwork Nanti Akan Muncul Di Dalam Classwork Ya Muncul Di Dalam Classwork Nah Ini Classroom Bagian Pertama Ini Materi Yang Saya Buat Tapi Coba Kita Lihat Di Stream Dia Akan Muncul Juga Skill Skill To Di 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 Bagian Pertama Nah Sekarang Kita Cek Di Google Classroom Si Murid Yang 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 Ini Karena Ini Stream Was Update Jadi Ada Notifikasi Baru Bapak Ibu Nah Itu Kelebihan Daripada Apa Google Classroom Ada Notifikasi Baru Kalau Ingin Dilihat Klik Show Nah Ini Murid Akan Tinggal Klik Dan Membacanya Nah Seperti Ini Coba Saya Besarkan Oh Moh Maaf Ini Karena Terlalu Kecil Nah Seperti Ini Kelihatan Bapak Ibu Nah Seperti Itu Yang Ada Di Halaman Murid Nah Ini Yang Di Halaman Guru Sudah Dipahami Untuk Membuat Materi Dengan Mudah Dan Benar Di Dalam Classroom Ya Bapak Ibu Nah Selanjutnya Saya Ingin Membuat Tugas Bapak Ibu Tapi Tugas Ini Ya Tentunya Tidak Saya Buat Secara Penuh Karena Apa Nanti Ada Video Khusus Untuk Lebih Dalam Atau Mendalami Tentang Google Drive Ada Google Dock Ada Google Slap Ada Google Form 3 Itu Nanti Yang Menjadi Sebuah Video Khusus Video Selanjutnya Sehingga Tidak Bisa Di Apa Tidak Bisa Dibuat Disini Ya Sebetulnya Bisa Cuman Nanti Supaya Ada Pembeda Jadi Google Drive Nah Ini Khususus Terus Ini Ada Google Classwork Google Form Jadi Nanti Disini Lebih Enak Gitu Ya Lebih Luasa Nah Ini Yang Baru Saya Upload Tadi Yang Baru Saya Upload Masuk Di Google Drive Jadi Tadi Upload Nya Disini Tapi Tersimpannya Di Google Drive Nah Misalkan Saya Klik View Material Ya Mungkin Saya Ingin Edit Ata Bagaimana Ya Oh Tidak Ini Saya Ingin Edit Misalkan Saya Butuh Tentang Menambahkan Materi Bapak Ibu Jadi Materi Disini Itu Lebih Kompleks Kita Di Internet Itu Ya Bagaikan Di Perpustakaan Bapak Ibu Kita Butuh Apa Saja Kita Tinggal Ambil Nah Kita Ramuh Kita Kemas Begitu Ya Misalkan Tadi Itu Kita Menambahkan Materi Powerpoint Atau PDF Ya Tapi Kita Juga Bisa Menambahkan File YouTube Bawah Ibu Nah Misalkan Supaya Menunjang Si Siswa Itu Bisa Melihat Video Karena Dengan Video Itu Orang Mudah Untuk Apa Lebih Memahami Nah Kita Coba Saya Ulangi Kita Tambahkan Materi Itu Berupa Materi YouTube Ya Materi Video Di YouTube Misalkan Kita Ketik Classroom Kalau Bapak Ibu Punya URL Sendiri Silahkan Ditaruh Di Sini URL Tapi Kalau Tidak Ada Kita Perlu Search Kita Klik Search Seperti Ini Nanti Ada Video Video Tentang Classroom Yang Bisa Kita Masukkan Secara Mudah Dari YouTube Nah Seperti Classroom Somwa Kurang Tepak Aja Nah How to Use Google Misalkan Google Classroom Nah Seperti Ini Ini Bahasa Inggris Kalau Mau Bahasa Indonesia Cepat Punya Saya Yang Mana Banyak Sekali Banyak Sekali Kita Gak Bapalah Bahasa Inggris Semua Masalah Misalkan Ini Aja Semuanya Bisa Di Etop Semuanya Bisa Ditambah Nah Seperti 9 Menit Kalau Sudah Dishave Kalau Sudah Diklik Save Di Pojok Kanan Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Bisa Lihat Di Menu Rate Nanti Nah Ini Muncul Sendiri Jadi Siswa Itu Akan Bisa Membaca Dan Juga Bisa Melihat Video Bapak Ibu Gitu Ya Tinggal Klik Siswanya Seperti Ini Nanti Akan Muncul Videonya Seperti Ini Nah Nah Itu Bapak Ibu Yang Kita Demonstrasikan Kalau Powerpoint Ya Muncul Begini Nah Si Siswa Tinggal Baca Saja Nah Seperti Ini Ya Nah Seperti Ini Nah Itu Bapak Ibu Mudahnya Menggunakan Google Switch Untuk Pendidikan Kembali Lagi Kesini Ya Nah Sekarang Saya Ingin Menunjukkan Tadi Apa Oh Sorry Kita Ingin Menunjukkan Yang Di Classwork Ya Tadi Sudah Tentang People Sudah Sekarang Coba Tugas Sedikit Ya Tugas Asmen Aja Langsung Disini Nah Misalkan Tugas Itu Ujian Ujian Semester Instruksinya Apa Jawab Nah Pertanyaan Ujian Dengan Benar Hingga Selesai Ujian Dikerjakan Pada Hari Selasa Anggal 99 Misalkan Jum Jum 202 202 Pukul 08 0 0 Caranya Bagaimana Caranya Kita Membuat Disini Nah Grid Terus Gridnya 100 Terus Waktu Kita bisa Buat Tanggal 9 Time Time Option 08 0 0 Ya Nah Seperti itu Jadi Nanti Bisa Dikerjakan Pada Waktu Yang Sudah Kita Tentukan Disini Topiknya Kalau Belum Ada Disini Buat Topik Ujian Semester Sudah Belum Ambil Ya Nah Disini Grid Buat Sebuah Ujian Saya Buat Mungkin Satu Menit Aja Ya Membuat Google Form Formulir Nanti Disambung Dengan Google Graph Di Video Selanjutnya Jadi Disini Hanya Beberapa Saja Nah Google Formulir Kita Harus Membuat Apa Disini Ada Namanya Maksudnya Adalah Apa Untitul Ya Mohon maaf Untitul Form Nah Kita Isi Titul Yakni Ujian Semester Terus Disini Ujian Semester Untuk Skill Autodidact Nah Misalkan Begitu Anda Bisa Menuliskan Seperti Limpop Surat Gitu Nah Misalkan Disini Pertanyaannya Ini Contoh Kecil Tapi Ini Nanti Belum Sempurna Ya Karena Soal Itu Ada Formulirnya Ada Nama 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 Hama Siswa NIM Nomor Rindu Siswa NIS Terus Kelas Dan Sebagainya Nah Kita Tidak Buat Terlalu Jauh Kita Hanya Memberi Contoh Disini Misalkan Pertanyaan Pertanyaan Class Room Adalah Kita Bisa Pake Jawaban Sikat Atau Bisa Pilih Pilihan Ganda Pilihan Ganda Yang pertama Misalkan Keluang Dalas Nah Yang kedua Aplikasi LMS Yang ketiga Misalkan Aplikasi LMS Yang ketiga Internet Aplikasi Web Sive Misalkan Nah Nanti dari sini Mungkin ada yang Dijawab Yang mana Terus diklik Wajib diisi Supaya Benar-benar Terisi Kalau tidak terisi Nanti tidak bisa Dikirim Nah Itu saja Terus dikirim Terus dikirim Oh sorry Bukan ya Karena ini sudah Di Adul di Classwork Sini Nah Maka Apanya Nah Sudah Jadi Ini langsung Di send Ini saja Yang kembali Ke formulir ini Coba langsung Di send Ya Atau schedule Karena belum Waktunya Tapi karena Contoh Kita klik Send Contoh Jadi tidak harus Menunggu besok Di sini Kelasworknya Jadi Pengelolaan Kelasnya Itu ada Di sini Ini adalah Materi Di sini ada Ujian Semester Ini bisa Diedit Materi Bisa direning Misalnya Materi Belajar Bisa di edit Bapak Ibu Kalau sudah Klik Lain Ya Supaya Ada bedanya Kalau ini Materi Belajar Kalau ini Adalah Ujian Nah Kita lihat Di streamnya Nah Ujian sudah Muncul Kita Kepada Kembali Kepada Untuk Siswa Ujian sudah Muncul Kita klik Bisa di klik Sama Apa namanya Si Siswa Nah Bisa di klik Nah Kalau sudah Diklik Klik Max As Done Nah Gitu Supaya Best Nah Setelah ini Nanti selesai Bapak Ibu Saya kira Sudah Bisa Bapak Ibu Jadi Misalkan Ruang kelas Aplikasi LMS Submit Jampang Nah Kalau sudah Open Semen Bingung Dosernya Kalau sudah Ini Di Halaman Siswa Melayu Sudah 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 Selesai Melayu Ujiannya Sudah Selesai Nah Ini tadi Apa Gridon Tadi Sudah 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 Disubmit Sudah Masuk Ya Nah Seperti Sudah Bisa Diulangi Lagi Nah Itu Cara Membuat Ujian Bapak Ibu Nah Kita Lihat Disini Nah Hasilnya Nah Ini Jazzmaster Sudah Dilakukan Satu Orang Nah Bisa Dilihat Bapak Ibu Hasilnya Nah Kita Kembali Ke Sini Nah Gridnya Kita Lihat Nah Grid Daripada Ketika Kita Kalau Sudah Membuat Soal Gridnya Sudah Ada Disini Ya Nah Sudah Dilakukan Kalau Ini Misalkan Apa Punya Banyak Siswa Siapa Saja Yang Mengerjakan Siapa Yang Tidak Ketahuan Berapa Persen Yang Mengerjakan Sepertinya Akan Berdua Nah Itu Bapak Ibu Jadi Sudah Saya Sampaikan Semuanya Videonya Mulai Dari Stream Classwork People Dan Grid Sampai Disini Ada Pertanyaan Semoga Tidak Ada Seperti Ini Semoga Bermanfaat Sampai Disini